Intro Ada gak bentuk penyakit yang lain yang menyerupai sariawan? Begitu pertanyaannya Kadang-kadang kan suka panas ya dok ya badannya Kalau yang paling mirip dengan sariawan Itu tadi yang saya bilang herpes labialis Atau nama lainnya herpes oralis Atau nama lainnya lagi herpes bibir Atau nama lainnya lagi cold sore Cold itu dingin sore sore luka ya Jadi kalau itu yang terjadi itu mirip-mirip beda Kita miripnya dulu Miripnya sama-sama sakit Kalau kanker mulut tidak sakit Kalau ini sama-sama sakit Dan tidak ada masa di dalam mulut Masa itu artinya sesuatu yang padat yang menonjol Kalau ada masa arahnya ke kanker Tapi kalau sariawan dan herpes oral Itu gak ada masanya Tapi sama-sama sakit Sama-sama sembuh sempurna Sama-sama tidak menimbulkan jaringan parut Gak ada bekas lukanya Sama-sama penyembuhannya kurang lebih 1-2 minggu Sama-sama penyebabnya itu penurunan daya tahan tubuh Walaupun yang satu Daya tahan tubuhnya turun plus masuk virus Di yang herpes oral Kalau yang di sariawan Daya tahan tubuh turun Kemudian ada trauma mekanis Atau ada kekurangan vitamin dan sebagainya Itu persamaannya Perbedaannya Lokasi Lokasi kalau yang herpes oral Itu di sudut bibir kebanyakan Pokoknya dia di sekitar bibir Sekitar mulut Di bawah hidung Atau antara hidung dan mulut Sedangkan kalau sariawan Dia di dalam jaringan lunak Di dalam mulut Dimanapun Ya di lidah Di bawah lidah Di gusi Di langit-langit Di bagian dalam pipi Pokoknya dia adanya di dalam Tapi kalau herpes oral Dia bisa ada di dalam mulut Jarang Kebanyakan di luar Tapi kalau sariawan Gak bisa di luar Sariawan selalu di dalam Terus lokasi Penyebab Penyebab tadi Kalau yang herpes oral Penyebabnya virus Kalau yang sariawan Sebenarnya penyebabnya Belum diketahui dengan jelas Tapi kurang lebih pencetusnya Itu tadi Yang tadi kita bicarakan Terus bentuknya Kalau misalnya sariawan Bentuknya itu Lingkaran atau oval Tinggirnya agak merah Tengahnya itu putih-putih Kuning-kuning Lukanya dangkal Sedangkan kalau Herpes oral Bentuk awalnya Itu ada gelembung-gelembungnya Jadi gelembung-gelembung kecil Biasanya lebih dari satu Gelembung-gelembungnya itu berdekatan Isinya cairan Nah dengan berjalan waktu Gelembungnya pecah Cairannya keluar Terus dia menimbulkan Keropeng Kayak semacam kerak Begitu Warnanya kekuning-kuningan Itu bentuk ininya ya Tapi nanti hilang Sembuh-sempurna Tidak ada bekas parutnya Jaringan parutnya Tidak ada bekas parutnya Terus Kalau yang Persamaannya tadi Saya lupa Sama-sama Diawali dengan rasa Tidak enak Di tempat Di tempat yang akan Tinggul sariawan itu Ada rasa kayak kebakar Ada rasa kayak Semutan Rasa sakit Kemudian 1-2 hari Tinggul Terus Kalau yang Herpes Herpes itu Herpes oral itu Penyakit yang Sekali masuk Virusnya Itu tidak akan sembuh Jadi virusnya Tidak bisa dibasmi Tidak bisa dimatiin Tidak bisa dibuang Dari tubuh Hanya bisa dikendalikan Supaya virusnya itu Tidur Tidur Si virus ini Kalau baru pertama kali Masuk ke dalam tubuh orang Ketika baru pertama kali Dia menimbulkan gejala Itu namanya Herpes oral primer Nah ketika dia primer Itu gejalanya Biasanya agak parah Menimbulkan demam Terus rasanya Badan nih kayak Habis digebukin Pegel Terus rasanya Agak mual Agak nafsu makan Gak pengen Terus daerah kepala Ini sakit Di daerah gusi Di daerah deket Yang akan tumbuh Si herpesnya itu Rasanya nyeri Bisa nyerinya Sampai ke Pipi Ke daerah muka Juga ke tenggorokan Jadi buat nelen Buat makan Rasanya sakit Nah itu Kalau primer Tapi dengan Kalau dia primer Dia muncul Kan gak lama sembuh Setelah dua minggu sembuh Nanti setelah berjalan waktu Dia akan kumat lagi Nah kumatnya kapan Tergantung gaya hidup Kalau gaya hidupnya sehat Dia jarang kumat Tapi kalau si Yang herpes Yang penderita herpes Oral ini Gak jaga badannya Gak jaga daya tahan tubuhnya Dia akan sering kumat Ketika kumat berikutnya Gejalanya biasanya Agak ringan Gak separah yang pertama Oke